atau lihat Marcus, to please contact the authorities, the news, anybody. Kasus ini terjadi pada tanggal 15 Agustus tahun 2006, tepatnya di Ohio, Amerika Serikat, di mana seorang wanita yang bernama Liz Carroll yang berusia 30 tahun, tiba-tiba melapor ke polisi bahwa anak asuhnya yang bernama Marcus telah hilang. Menurut Liz Carroll, dia membawa keempat anaknya bermain ke taman sekitar jam 1 siang, tapi kemudian dia tiba-tiba pingsan karena darah rendah, jadi para pekerja atau staff taman dengan cepat memberikan pertolongan, bahkan mereka memanggil ambulans dan dia dilarikan ke rumah sakit, sementara anak-anaknya dijaga atau diawasi oleh para staff yang ada di taman. Setelah merasa baikan, Liz Carroll lalu kembali ke taman untuk menjemput anak-anaknya itu, dan suaminya yang bernama David Carroll juga datang ke taman untuk menjemput mereka. Liz Carroll saat itu membawa 4 orang anak, di mana salah satunya adalah anak mereka sendiri yang masih berusia 2 setengah tahun, lalu mereka juga memiliki 2 anak angkat yang 1 berusia 1 setengah tahun, dan seorang anak berusia 3 tahun yang bernama Marcus Fiesel, kemudian seorang bayi yang saat itu sedang diasuh Liz Carroll. Setelah tiba di taman, pasangan Carroll menyadari kalau Marcus telah hilang, dan mereka mengakui kalau Marcus menderita autis yang membuatnya memiliki kecandungan untuk kabur. Dia memang tahu beberapa suara atau terkadang responsif terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi tetap saja dia adalah seorang anak kecil dengan kebutuhan khusus. Lalu setelah mendengar hal ini, taman tersebut kemudian ditutup, sementara pihak kepolisian, petugas pemadam kebakaran serta masyarakat, sekarang ikut serta membantu melakukan pencarian. Sebenarnya area taman tersebut dibatasi oleh pagar yang membuat para petugas berpikir kalau Marcus tidak mungkin pergi jauh dari taman. Tapi kemudian, David bilang kalau anak asunya itu bisa melakukan apa saja, termasuk memanjat pagar. Pencarian lalu dilakukan selama berjam-jam hingga larut malam, dan ada ratusan sukarelawat yang ikut mencari di berbagai tempat di area taman, bahkan helikopter ikut diturunkan dalam pencarian tersebut. Tapi ternyata Marcus tidak juga ditemukan, yang membuat pihak kepolisian berteori kalau Marcus mungkin melarikan diri dari taman saat ibu angkatnya itu pingsan, atau mungkin ada orang yang telah menculiknya. Mereka juga memeriksa rekaman kamera pengawas yang posisinya sebenarnya tidak jauh dari tempat Liz Carroll tidak sadarkan diri, tapi mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun, karena ternyata kamera pengawas tersebut rusak atau tidak berfungsi. Jadi sekarang mereka menyebarkan foto Marcus ke seluruh masyarakat, sampai akhirnya mereka mulai mendapatkan banyak informasi, dan ada yang bilang kalau dia telah melihat seorang anak laki-laki yang terlihat mirip dengan Marcus tepat di area masuk atau keluarnya mobil, tapi kemudian saat diperiksa, mereka tetap tidak menemukan Marcus Fiesel. Pihak berwenang akhirnya mendirikan pusat komando di area taman, ada ratusan bahkan ribuan orang ikut serta memeriksa dan menggeledah area tersebut. Mereka sama sekali tidak menyerah, bahkan para ibu yang tinggal di area itu juga ikut membantu, karena mereka tahu bagaimana rasanya kehilangan seorang anak. Kemudian ada juga yang memberikan bantuan makanan untuk para sukarelawan, dan memang banyak diantara mereka yang tidak pulang, lalu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ataupun naik bis untuk mencari Marcus ke berbagai daerah. Lalu pada tanggal 16 Agustus tahun 2016, Molly McClure selaku direktur eksekutif taman menerima informasi dari wartawan kalau keluarga Carol ternyata menyalahkan area taman tersebut serta para anggota staff karena telah kehilangan putranya. Hal ini tentu saja membuat Molly menjadi sangat sedih, dia juga menyadari kalau peluang untuk menemukan Marcus tetap hidup sangatlah kecil. Pihak kepolisian kemudian pergi ke rumah keluarga Carol. Mereka mengambil beberapa barang milik Marcus untuk membantu pencarian, karena memang anjing pelacak tidak bisa mencium aroma Marcus di sekitar area taman. Selain itu, mereka juga menyiapkan hadiah sebesar 10 ribu dolar atau sekitar 154 juta rupiah bagi siapa saja yang memiliki informasi mengenai keberadaan Marcus. Lalu keesokan harinya, saat Liz Carol keluar dari rumah sakit, keluarga ini memutuskan untuk pindah rumah karena sepertinya mereka cukup terganggu dengan media atau orang-orang yang selalu datang menemui mereka. Tidak lama kemudian, Liz Carol mengadakan konferensi pers, dia meminta bagi siapapun yang membawa Marcus untuk segera membawanya pulang dan dia benar-benar membutuhkan bantuan dari masyarakat untuk mencari putranya itu. Dia juga mengakui bahwa sangat sulit baginya untuk bangun setiap pagi bila tidak melihat putranya itu, meskipun Marcus bukan putra kandungnya. Tapi dia benar-benar sangat menyayanginya, apalagi Marcus lebih dekat dengannya daripada ibu kandungnya sendiri. Sebenarnya kasus ini sangat mencurigakan karena menurut beberapa orang saksi, mereka tidak ingat kalau Marcus ada di taman hari itu. Sebelum kita membahas kasus ini lebih jauh, kalian perlu tahu kalau Marcus Fiesel lahir pada tanggal 24 Juni tahun 2003. Dia menghabiskan 3 tahun pertama hidupnya di Middleton, Ohio bersama ibunya yang bernama Donna Trevino dan dia memiliki 2 saudara kandung yang bernama Michael dan juga Piches. Marcus ditempatkan di sekolah anak berkebutuhan khusus karena dia memang mengidap autis dan selain itu dia juga anak yang sangat aktif yang membuat ibunya kesulitan untuk menghadapinya. Bahkan menurut salah seorang tetangga, dia kadang-kadang melihat Donna menangis karena kelelahan. Polisi juga sering datang ke rumah mereka karena ternyata Donna sering menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh pacarnya dan selama kunjungan, petugas kepolisian memperhatikan bahwa rumah tersebut penuh dengan kutu dan berbau kotoran. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2005, polisi melihat ada mamar yang cukup parah di bagian bokong sebelah kiri Marcus hingga akhirnya pekerja kesejahteraan anak mulai memeriksa keluarga ini setelah menerima keluhan KDRT hingga pada bulan Januari tahun 2006, Marcus merangkak keluar dari jendela lantai 2 dan dia jatuh dari atap. Tidak sampai di situ saja, 3 bulan kemudian, Marcus ditemukan berkeliaran di jalanan bahkan hampir ditabrak mobil. Tapi untung saja, polisi berhasil menyelamatkannya lalu membawanya kembali ke rumah ibunya. Lalu, Dona akhirnya mengakui bahwa dia tidak yakin apakah dia bisa merawat anak-anaknya karena hal ini benar-benar menjadi beban baginya. Jadi sekarang, untuk sementara waktu, Dona akhirnya memutuskan untuk menyerahkan hak asu anak-anaknya ke layanan perlindungan anak. Sementara menurut para tetangga, mereka melihat kalau Dona cukup kesulitan saat merawat Marcus, dia sering terlihat menangis karena menghabiskan banyak waktu untuk merawat Marcus yang memang memerlukan perhatian khusus dan membutuhkan banyak pengawasan. Selain itu, Marcus juga dikenal hiperaktif, suka bersembunyi, dan memiliki kecenderungan untuk kabur. Anak-anak Dona yang sekarang sudah berada di dalam sistem asu, akhirnya ditempatkan di Lifeway for Youth, yaitu sebuah agen swasta yang memang sudah dikontrak oleh pemerintah. Jadi, agen swasta inilah yang memilih orang tua angkat atau orang tua asu anak-anak tersebut. Marcus kemudian ditempatkan di rumah pasangan David dan Liz Carroll di mana sebenarnya mereka sudah memiliki tiga orang anak dan sekarang Marcus menjadi anggota keluarga Carroll. Tapi ada beberapa hal yang tidak diungkapkan oleh pasangan Carroll dan petugas agen juga tidak menyadari hal ini kalau ternyata David Carroll menderita gangguan bipolar dan ada orang dewasa ketiga yang tinggal bersama dengan mereka. Dia adalah Amy Baker yang merupakan pacar David dan juga Liz Carroll. Tapi, sepertinya pasangan ini memang sengaja menyempunyikan fakta ini dengan begitu mereka tidak didiskualifikasi sebagai orang tua asu. Selain itu, David juga pernah ditangkap karena telah melakukan KDRT dan itu terjadi pada bulan Juni tahun 2006, tepat dua bulan sebelum Marcus hilang, di mana mereka tidak memberitahu atau melaporkan kejadian ini ke pihak agen Lifeway, sementara pihak agen sendiri juga sepertinya tidak memeriksa catatan kriminal mereka. Beberapa hari sebelum Marcus hilang, petugas agen sebenarnya datang ke rumah keluarga Carroll untuk menemui Marcus yang saat itu sedang sakit, tapi pasangan ini melarang petugas tersebut untuk menemuinya dengan alasan Marcus sedang beristirahat. Pihak kepolisian sebenarnya melawancarai beberapa orang untuk mengetahui apakah ada yang melihat Marcus di taman hari itu. Tapi ternyata, tidak ada satupun yang melihat Marcus bersama dengan ibu angkatnya itu. Dan meskipun Liz Carroll sudah mengenakan baju yang sama dengan baju yang dia gunakan pada saat Marcus menghilang, di mana mereka berharap akan ada orang yang mengingatnya, namun tetap saja tidak ada yang melihat Marcus. Jadi, karena tidak ada jejak Marcus ditemukan, baik pihak berunang maupun masyarakat curiga kalau pasangan Carroll terlibat dengan kasus ini. Tim penyedik juga mulai menyelidiki kapan terakhir kali Marcus terlihat, di mana mereka akhirnya tahu kalau keluarga ini sempat pergi ke acara reuni keluarga di Williamston, Kentucky, tepat 11 hari sebelum Marcus dinyatakan hilang. Lalu, beberapa orang petugas pergi berbicara dengan kerabat mereka. Kesokan harinya, Joe Dieter selaku jaksa wilayah Hamilton mendatangi Liz Carroll dan juga Amy Baker. Dia meminta mereka untuk datang memenuhi panggilan pengadilan dan mereka harus hadir di hadapan dewan juri. Tim penyedik kewalanya berpikir kalau Amy mungkin akan mengakui apa yang sebenarnya telah terjadi karena memang dia tidak bertanggung jawab secara hukum terhadap Marcus. Mereka juga menyiapkan pengacara baginya dengan begitu dia bisa laluasa untuk berbicara. Tapi kemudian, Amy membuat cerita omong kosong sama seperti yang mereka ceritakan tiga minggu terakhir hingga akhirnya mereka memperingatkan Amy bahwa jika dia berbohong maka dia akan menerima hukuman penjara. Dan setelah Amy diperingatkan, dia akhirnya mengaku kalau pasangan itu tidak ingin membawa Marcus ke reuni keluarga. Jadi mereka mengikatnya dengan selimut dan selotip lalu menguncinya di dalam lemari tanpa meninggalkan air minum ataupun makanan. Kemudian, pada tanggal 4 Agustus tahun 2006, keluarga ini pergi ke William Stone untuk menghadiri reuni keluarga. Dan pada tanggal 6 Agustus tahun 2006, David Carroll sepertinya berubah pikiran. Jadi, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah untuk memeriksa Marcus, tapi ternyata dia sudah meninggal dunia. Dibantu oleh Amy Baker, David Carroll kemudian pergi ke daerah terpencil untuk membakar tubuh Marcus, tepat di dalam cerobong asap sebuah rumah pertanian yang sudah lama ditinggalkan dan bagian yang tidak terbakar dibuang ke sungai Ohio. Mendengar pengakuan ini, pihak polisnya dengan cepat bergerak menangkap David Carroll. Mereka juga memeriksa TKP mulai dari rumah mereka, rumah pertanian, dan juga sungai Ohio, di mana mereka akhirnya menyimpulkan kalau Marcus meninggal karena suhu di dalam lemari yang sangat panas dan bukan karena dehidrasi ataupun kelaparan. Lalu, mereka juga berhasil mendapatkan beberapa potongan pakaian dan juga pecahan tulang milik Marcus dari sungai tersebut. Sementara Liz Carroll ternyata tetap mempertahankan ceritanya, dia masih tetap mengklaim kalau Marcus mungkin telah diculik saat mereka berada di taman. Tapi kemudian, tim penyidik memberitahunya kalau Amy sudah mengaku bahwa Marcus sebenarnya sudah meninggal dunia. Jadi, Liz Carroll benar-benar tidak bisa menghindar lagi. Dia lalu mengaku bahwa pada tanggal 4 Agustus tahun 2006, tepat sebelum mereka berangkat, dia sebenarnya pergi untuk melakukan beberapa pekerjaan dan saat dia kembali ke rumah, David memberitahunya bahwa Marcus sudah meninggal dunia. Lalu, dalam keadaan panik, dia mencoba menelpon 911, tapi Amy tiba-tiba mendorongnya dan mengancamnya jika dia menelpon polisi atau menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Liz Carroll juga bilang bahwa menurut pengakuan David dan Amy, saat itu mereka berdua ingin melakukan hubungan intim, jadi mereka menyuruh anak-anak untuk pergi keluar, kemudian Amy bilang kalau dia akan menurunkan Marcus untuk tidur siang. Tapi Liz Carroll benar-benar tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Amy, karena ternyata mereka justru memasukkan Marcus ke dalam lemari yang sudah terbungkus selimut. Setelah mendengar pengakuan ini, Dewan juri akhirnya mendakwa David dan Liz Carroll atas tuduhan membayakan anak dan satu tuduhan pembunuhan tidak disengaja, lalu David Carroll didakwa dengan dakwaan tambahan berupa penganiayaan berat terhadap tubuh korban dan hakim menetapkan jaminan sebesar 10,1 juta dolar atau sekitar 154 juta rupiah bagi pasangan Carroll. Sementara menurut keluarga maupun teman-teman pasangan ini, bahwa sebenarnya David tidak pernah menyukai Marcus karena dia cemburu melihat Marcus yang mendapat semua perhatian dari istrinya yang seharusnya dia dapatkan dan karena hal ini juga lah David sempat meninggalkan istrinya untuk sementara waktu lalu saat dia kembali pulang dia membawa pacar barunya Amy Baker selama bersidangan yang berlangsung pada tanggal 21 Februari tahun 2007 Liz Carroll mengaku tidak bersalah dia bilang semua itu adalah kecelakaan dia juga meminta maaf atas kebohongan yang menyebabkan terjadinya pencarian besar-besaran dimana hal ini dia lakukan untuk melindungi anak-anaknya dan dia tidak bermaksud untuk menyakiti Marcus tapi pengadilan tidak menanggapi pembelaan ini bahkan Daniel Breyer selaku asisten jaksa mengatakan bahwa Liz Carroll tidak akan memperlakukan anjing peliharannya seperti itu mereka justru membawa anjing itu bersama dengan mereka ke acara reuni keluarga sementara mereka meninggalkan Marcus di rumah jadi pengadilan akhirnya menjatuhi hukuman 54 tahun penjara seumur hidup dan dia tidak akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat sampai pada tahun 2060 David Carroll sebenarnya mengaku bersalah atas meninggalnya Marcus Fiesel setelah dia menerima kesepakatan pemilaan kemudian dia hanya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara seumur hidup sementara tuduhan terhadap Amy Baker ternyata dibatalkan setelah sebelumnya jaksa Joe Dieters membuat kesepakatan dengan pengacara Amy dimana kalau dia mau bekerja sama dalam penyelidikan maka dia akan dibebaskan dari tuduhan apapun selain itu mereka juga menganggap kalau Amy tidak merugikan Marcus secara pribadi tapi kemudian pada bulan Juli tahun 2010 Amy Baker dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena telah menjual obat tempatan terlarang kemudian pada tahun 2012 setelah dia bebas Amy Baker mengubah namanya menjadi Amy Ramsey lalu pada tanggal 21 April tahun 2007 cerobong asap yang digunakan untuk membakar tubuh Marcus dibongkar dan diubah menjadi tuku peringatan kalian juga perlu tahu bahwa bukan hanya Marcus satu-satunya yang berjuang di bawah asuhan layanan anak ini saudara Marcus Michael dan Pitches juga dibawa dari rumah lalu ditempatkan di dalam keluarga angkat yang berbeda namun mereka tidak tinggal lama di rumah tersebut karena setelah kasus ini menjadi pusat perhatian masyarakat pihak agent Lifeway menarik kembali anak-anak kasus tersebut kemudian mereka melatih para keluarga asuh dengan begitu mereka siap untuk merawat anak-anak tersebut sebenarnya Marcus bisa saja tidak mengalami hal yang mengerikan ini jika lembaga layanan perlindungan anak melakukan tugasnya dengan baik karena memang Marcus memiliki kebutuhan khusus tapi mereka tidak memberikan pelatihan pada keluarga asuh mereka justru hanya mengumpulkan anak-anak sebanyak mungkin untuk ditempatkan dalam sebuah keluarga dengan begitu mereka bisa mendapatkan uang yang cukup besar bahkan menurut pengakuan Liz Carroll mereka dibayar sebesar 2.500 dolar per bulan atau sekitar 38 juta rupiah untuk penitipan anak lalu 1.000 dolar per bulan atau sekitar 15 juta rupiah untuk biaya kehidupan Marcus Fiesel dan mereka juga mendapatkan bantuan tambahan untuk nutrisi anak tersebut sebenarnya tidak hanya Marcus Fiesel tapi ada juga anak-anak lain yang meninggal saat mereka berada di bawah tanggung jawab layanan anak tapi kemudian setelah kasus Marcus Fiesel baik masyarakat maupun pihak berunang mempertanyakan mengenai penempatan anak asu di negara bagian Ohio dan juga di tempat lain sementara itu pemerintah memutuskan untuk mencabut isin agensi Lifeway for Youth dan beberapa rancangan undang-undang telah diajukan ke Kongres Amerika Serikat tapi meski begitu penyelidikan masih terus berlanjut karena mereka ingin tahu kenapa Marcus Fiesel ditempatkan di keluarga Carol dari kasus ini juga akhirnya banyak organisasi atau para agent yang mengubah atau memodifikasi prosedur mereka dan melakukan penyaringan latar belakang dengan cukup ketat bagi mereka yang akan menjadi calon orang tua asuh jadi secara keseluruhan legislator negara bagian pekerja panti asuhan dan advokat anak telah merekomendasikan 55 perubahan pada sistem panti asuhan di Ohio Amerika Serikat lalu pada bulan Juli tahun 2012 Liz Carroll mengungkapkan pada publik bahwa dia sangat menyesal dia benar-benar meminta maaf dia juga merasa bersalah karena telah berbohong kepada publik dan juga terhadap anak-anaknya dan dia juga sangat menyesal karena telah mendengar ancaman dari Amy Baker selain itu Liz Carroll juga ternyata lulus tes poligraf dan dia bilang bahwa masyarakat menginginkan keadilan tapi mereka belum mendapatkannya karena memang sebenarnya dia tidak bersalah tapi kembali lagi putusan pengadilan didasarkan dari hasil penyelidikan anyway terima kasih banyak telah menonton video ini kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati